Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan hari ini gue mau ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan hantu Jepang yang super creepy Kita udah sampe ke part 2, so buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang sangat creepy menurut gue So ada sekelompok ghost hunter dari Jepang dari channel Viewstore Mereka biasanya bikin konten, explore ke tempat-tempat angker Tapi entah kenapa di video ini, yang biasanya mereka syuting bertiga Tiba-tiba di video ini tuh cuma satu orang aja Anyway, orang itu masuk ke sebuah rumah yang terkenal angker di Nagasaki Sekitar 14 tahun yang lalu, pemilik rumah itu sekeluarga tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang jelas Dan sejak saat itu, gak ada orang yang mau nyewa rumah itu lagi Pas baru mulai masuk di rumah itu aja, orang ini langsung ngedenger ada suara langkah kaki di lantai 2 Doi bingung karena seharusnya rumah itu udah gak ada orang Doi lanjut dan masuk ke semua ruangan yang ada di rumah itu Buat nyari tau sumber suara yang tadi Tapi Doi sama sekali gak nemuin siapapun Doi bahkan sempet nungguin buat diem di lantai 2 cukup lama Tapi disitu sama sekali gak ada kejadian aneh yang terekam di kamera Sampai akhirnya Doi mutusin buat udahan dan closing videonya Tapi pas Doi jalan turun ke bawah lewat tangga Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat mengerikan Yang gak sengaja terekam di kamera Doi So, gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Itu yang tadi itu emang gelap banget Karena satu-satunya sumber pencahayaan di rumah itu Adalah dari lampu kamera orang ini Tapi kalau gue terangin ke arah tangga pas cowok ini turun Disitu keliatan jelas ada sepasang kaki yang tiba-tiba turun dari lantai 2 Dan posisi kaki itu menggantung guys Yang keliatan cuma bagian kakinya aja Dan bagian pinggang ke atas itu sama sekali gak keliatan Karena pas di lokasi orang ini itu juga gak sadar Kalau kameranya berhasil ngerekam penampakan yang tadi Dan Doi baru sadar pas ngedit video ini Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Tapi video ini diambil oleh seorang cowok Yang tanpa alasan yang jelas Doi tiba-tiba Datang ke sebuah hutan malem-malem Doi coba pun ngerekam suasana hutan itu dengan handphonenya Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh Yang gak sengaja terekam di videonya Gak ada sesuatu yang mencukkan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau kalian perhatiin, di depan orang ini ada sebuah batang pohon yang gerakannya aneh banget. Sangat, sangat gak natural. Batang itu kayak bangkit ke atas dan gerakannya tuh kayak bergetar guys. Tapi gak lama kemudian pas Doi coba buat ngarahin kameranya ke sisi hutan yang lain sambil manggil-manggil wadasan, tiba-tiba ada dua sosok bayangan hitam transparan yang berjalan ke arah kiri. Dan bayangan itu muncul persis di depan orang ini. Doi langsung kabur dan buru-buru cabut dari situ. Ada sebuah rekaman kamera CCTV yang menghadap ke taman bermain anak-anak yang viral di Jepang beberapa waktu belakangan ini. Jadi suatu malam tiba-tiba ada sebuah ayunan yang bisa gerak sendiri. Nah, pas kebetulan ada orang yang lewat di deket ayunan itu. Karena Doi penasaran, jadi Doi coba buat ngerekam ayunan itu pakai handphonenya. Doi fokus ngerekam pergerakan ayunan itu tanpa Doi sadari ada sosok lain yang ikut rekam di kamera CCTV. Tiba-tiba. Jadi dua video yang tadi itu diambil di waktu yang bersamaan Dan kalian bisa lihat sendiri Pas direkaman video kamera CCTV Di sebelah ayunan di bawah pohon Ada sosok bayangan yang mirip kayak orang yang berdiri disitu Tapi di rekaman video orang ini Sosok itu sama sekali gak ada Gak keliatan guys Bahkan orang yang ngevideo ini juga sempat di interview Sama salah satu media nasional di Jepang Dan Doi sendiri juga cerita Kalau selama Doi ngevideoin ayunan itu Doi ngerasa kalau di sekitarnya gak ada orang So sosok yang tadi itu apaan? Apakah cuma serangga yang nempel di lensa Kotoran burung Glitch di kamera CCTV Atau memang bener yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Sekelompok gosanter dari Jepang dari channel Omegatoki Film Coba buat datang ke sebuah bangunan Yang dulunya adalah sebuah onsen Atau pemandian air panas Onsen itu udah tutup sejak puluhan tahun yang lalu Dikarenakan banyak banget tragedi mengerikan yang pernah terjadi disitu Gimana gak usia onsen itu sendiri udah ratusan tahun Mulai dari pembunuhan masal Sampai tragedi bunuh diri udah pernah terjadi di onsen itu Pas datang sekelompok gosanter ini langsung naik ke kamar mandi yang ada di lantai 2 Karena kamar mandi itu terkenal sangat angker Mereka coba buat foto-foto di dalam situ Tapi pas salah satu diantara mereka itu difoto Ada yang aneh sama hasil fotonya guys Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Tunggu алась Mereka menerima Mereka menerima Mereka menerima Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Jepang ada yang pekannya! Tidak berita ini, saya lihat! ini terima kasih telah menyerah. Terima kasih telah menerima. Pas Tomo difoto, sama sekali gak ada yang aneh sama hasil fotonya. Tapi pas giliran hero yang difoto, kalau kalian perhatiin ke refleksi wajah hero di keramik, pantulannya sama sekali gak pas dengan posisi mata hero. Seolah refleksi pantulan wajah hero di keramik itu kayak bisa ngeliat langsung ke arah kamera ini. Bukan ke depan. Padahal mata hero di foto itu ngeliatnya ke depan. Dan keanehan ini cuma terjadi di foto yang ketiga aja. Sedangkan foto-foto hero yang lain, itu sama sekali gak ada yang aneh guys. Apakah yang tadi itu cuma foto editan atau real? Gimana menurut kalian? Suatu hari ada orang Jepang yang iseng masuk ke sebuah gedung kosong. Gak jelas tujuannya apa, tapi secara gak sengaja, di dalam situ Doi nemuin ada sebuah kamera yang ditinggalin sama seseorang. Kamera itu gak ada pemiliknya, jadi Doi inisiatif buat bawa pulang kamera itu dan liat isi memo dekatnya. Dan Doi kaget banget pas Doi ngeliat rekaman video terakhir dari kamera itu. Terima kasih telah menonton. Kameranya sempat diarahin ke ruangan yang gelap itu. Dan awalnya kalian bisa lihat sendiri, disitu sama sekali gak ada apa-apa. Tapi pas kameranya dipending lagi untuk yang kedua kalinya, disitu ada sosok cewek berbaju putih yang berdiri disitu dan kayaknya udah ngeliatin ke arah orang ini. Orang ini juga kayaknya langsung sadar dan buru-buru cabut keluar dari gedung itu. Bahkan saking takutnya, Doi gak berani buat balik lagi masuk ke dalam gedung yang tadi buat ngambil kameranya ini. Sampai akhirnya kamera ini ditemuin sama orang lain. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.